Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan Nama saya Uci Nurul Hidayati dengan NPM 2017 42500024 dari Fakultas Pendidikan Fisika Di sini saya akan mempraktikumkan tentang bioakustik untuk memenuhi tugas mata kuliah fisika medis Apa itu bioakustik? Bioakustik adalah suatu perubahan mekanik terhadap zat gas, zat cair, atau zat padat yang sering menimbulkan gelombang bunyi Gelombang bunyi yaitu gelombang yang dihasilkan akibat adanya vibrasi atau getaran dari suatu bunyi Sedangkan bunyi adalah rambatan atau usikan elastis dari medium 3 dimensi Sebelum kita memulai praktikumnya kalian tahu tidak apa itu bising? Bising ialah bunyi yang tidak dikendaki yang merupakan aktivitas alam maupun buatan dan dapat mengganggu kesehatan, kenyamanan, serta dapat menimbulkan ketulian yang bersifat relatif Aktivitas alam itu contohnya seperti bicara dan pidato Sedangkan aktivitas buatan contohnya seperti suara mesin Tujuan percobaan yang pertama yaitu memahami penerapan bioakustik dalam kehidupan sehari-hari Yang kedua mengukur tekanan bunyi yang dihasilkan dari sumber bising Yang ketiga menghitung nilai intensitas bunyi yang dihasilkan pada sumber bising Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini Yang pertama ada aplikasi sound level meter Kalian dapat mengunduhnya melalui playstore Yang kedua ada sumber bising Di sini saya menggunakan 5 sumber bising Yang pertama suara dari mesin air Yang kedua suara terapisi Yang ketiga suara kenal pot motor Yang keempat suara teko air Yang kelima suara mesin cuci Alat dan bahan yang ketiga itu ada stopwatch Fungsinya untuk menentukan lama waktu percobaan Langsung saja kita mulai praktikumnya Untuk langkah-langkah percobaan yang pertama itu Tentukan sumber kebisingan yang ingin dijadikan sebagai bahan percobaan Yang kedua unduh atau download aplikasi sound level meter pada playstore Yang ketiga buka aplikasi sound level meter Dan dekatkan pada sumber bising Yang keempat secara bersamaan Nyalakan stopwatch selama 1 menit Yang kelima jika sudah 1 menit Hentikan sound level meter Dan catatlah hasil tersebut Pada tabel hasil percobaan Berikut hasil percobaan yang saya lakukan Yang pertama suara mesin air Menghasilkan tekanan bunyi sebesar 43,4 decibel Yang kedua suara televisi menghasilkan tekanan bunyi sebesar 73,2 decibel Yang ketiga suara dari kenal pot motor Yang menghasilkan tekanan bunyi sebesar 76,3 decibel Yang keempat itu ada suara teko air Yang menghasilkan tekanan bunyi sebesar 63,6 decibel Yang kelima suara mesin cuci yang menghasilkan tekanan bunyi sebesar 60,6 decibel Dari data hasil percobaan yang sudah saya dapatkan Kemudian saya masukkan ke dalam tabel hasil perhitungan Yang pertama sumber bunyi dari mesin air Menghasilkan tekanan bunyi sebesar 43,4 decibel Dengan intensitas bunyi sebesar 10 pangkat min 31,4 watt per meter persegi Yang kedua suara televisi menghasilkan tekanan sebesar 73,2 decibel Dengan intensitas bunyi sebesar 10 pangkat min 61,2 watt per meter persegi Yang ketiga suara dari kenel pot motor menghasilkan tekanan bunyi sebesar 76,3 decibel Dengan intensitas bunyi sebesar 10 pangkat min 64,3 watt per meter persegi Yang keempat yaitu suara teko air menghasilkan tekanan sebesar 63,6 decibel Dengan intensitas bunyi sebesar 10 pangkat min 51,6 watt per meter persegi Yang kelima suara dari mesin cuci menghasilkan tekanan bunyi sebesar 60,6 decibel Dengan intensitas bunyi sebesar 10 pangkat min 48,6 watt per meter persegi Untuk mencari nilai intensitas bunyi kalian dapat menggunakan rumus seperti di atas Yaitu beta sama dengan 10 log i per i0 Dimana betanya itu adalah nilai tekanan bunyi yang sudah kita dapatkan tadi Dari hasil percobaan tersebut Maka dapat disimpulkan bahwa tekanan bunyi yang dihasilkan pada 5 sumber bising Suara kenel pot motor memiliki tekanan bunyi yang paling besar yaitu 76,3 decibel Dan suara mesin air memiliki tekanan bunyi yang paling kecil yaitu 43,4 decibel Sekian video yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh